Saudara setelah sempat anjlok di harga Rp1.700 per kilogram, kini harga Umbi Porang di Kabupaten Madiun Cawa Timur kembali mengalami kenaikan harga. Harga Umbi Porang sempat di angka Rp4.400 per kilogram, namun kini sejak seminggu terakhir turun kembali di harga Rp3.300 per kilogram. Musim penghujan pun membuat proses pengeringan chip porang juga mengalami kendala. Harga Umbi Porang yang sebelumnya sempat anjlok hingga Rp1.700 per kilogram, kini mulai mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga Umbi Porang pun sempat membuat petani mulai merasa lega, meski kini harga Umbi Porang cenderung kembali turun. Seperti yang dirasakan sugeng petani desa Kelangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, menurutnya Umbi Porang basah sejak bulan September 2022 lalu, mengalami kenaikan harga secara bertahap dari Rp1.700 menjadi Rp4.400 per kilogram dari petani. Namun awal bulan Oktober 2022 cenderung kembali turun menjadi Rp3.300 per kilogramnya. Sedangkan chip porang atau porang kering yang sebelumnya turun atau anjlok hanya Rp17.000 per kilogram, kini di kalangan petani naik harga hingga Rp25.000 per kilogram dan bertahan hingga saat ini. Meski sudah mendapat untung, tetapi menurut petani harga saat ini belum bisa dikatakan stabil. Apalagi musim pengujian saat ini juga menjadi kendala dalam proses pengeringan alami Umbi Porang. Jika pada musim kemarau pengeringan hanya membutuhkan waktu tiga hari, kini pengeringan bisa memakan waktu hingga satu minggu lamanya. Harga porang itu menurun banyak mas. Awalnya itu ya kemarin itu sampai Rp4.200-Rp4.300, sekarang hanya Rp3.300 basah itu. Berarti turun lagi pak ya? Turun lagi. Kemarin sempat naik pak ya? Hah? Iya, sempat naik sampai Rp4.400. Kenapa pak itu faktornya pak ya? Kurang tahu, kurang tahu. Apa itu permainan dari pengepul atau bagaimana saat ini tidak tahu. Petani berharap harga Umbi Porang dari petani dapat kembali stabil seperti tahun-tahun sebelumnya dan tidak kembali anjlok, sehingga petani dapat menutup biaya operasional selama masa tanam dan pengolahan Umbi Porang. Tim Liputan, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.